Selamat berjumpa lagi Salam Satobi, salam sukses untuk kita semua Masih di Genjika dan Purbalingga Seperti biasa guys Untuk edisi kali ini Kita akan bahas-bahas lagi Bahan-bahan bonsai masih di lapak petarung Lapaknya para penghobi bonsai Yang membudirnya Berbagai macam bahan bonsai Terkhususnya sancang Bahan yang melimpa ruas disini Bahan bonsai sejuta umat Dan nanti kita mau ngapain Ikutin terus video kali ini Dan selamat menyaksikan Oke, tanpa basa-basi lagi Langsung saja kita perlihatkan Untuk video kali ini Tidak lain tidak bukan Adalah memproses atau memprogram Bahan-bahan bonsai Jenis sancang Yang sangat melimpa ruas disini Tuh, itu rekan-rekan kita Sedang mengkorek-korek Atau mencari karakter yang terbaik Untuk nantinya dijadikan bonsai Dipilih dan dipilah Tuh, disana juga masih ada satu lagi Sesosok makhluk Berbaju biru Lagi ngapain Tidak tahu Tuh Itu, itu Nanjau disana Itu juga lagi mengkorek-korek Sancang juga Kita dekatkan Penasaran juga guys Lagi ngapain disana Dan sekarang kita Akan atau lagi Menyaksikan Proses Pemprograman Sancang langsung Di lahan ground Contohnya Contohnya kayak gini guys Tuh Tuh, ini salah satu contoh Pemprogramannya Dua minggu sudah mulai kawat Dua minggu sudah mulai kawat Karena Tadi malam Kebetulan senang sekali kita Turunlah hujan Yang kita nanti-nanti Jadi tanahnya enak dikorek-korek Betul Tidak sia-sia Kita kemarin mengatakan ritual Untuk memanggil hujan Dan satu malam Hujan Dan langsung Baginya kita eksekusi Untuk penanaman Sancang Masal Untuk kedepannya Menghasilkan Kebun Sancang Dan Jadi juragan sancang Dan sancang-sancang yang berkualitas Tuh Ini bersama member Member Genjiga Dan Mr. Paul Yang sudah Alias Petani muda sukses Terima kasih Semoga Menghibur Ini guys Salah satu Untuk cara Supaya nanti Sancang dapat Menjadi bokel Menjadi bokel Dan tumbuh subur Setelah tadi Dicatok-catok Atau diproses Pengepresan Oleh Kaji Dono Salah satu trainer Kebanggaan kita Dan edisi Penyelepan Panli Salah satu Tahun saja Disalepin Supaya nanti Tidak ada bakteri Atau kuman Yang dapat Masuk Ke badan Pohon ini Sehingga dapat Tumbuh Dengan sangat Subur Apa ini Ini calon masa depan Untuk Disetek Tuh Masih banyak sekali Hasil-hasil Pemotongan Pemprosesan Bahan baku Mana-mana Ini guys Ini salah satu Bahan bonsek Yang lumayan Paling besar Di area sini Yang sedang dilakukan Pengepresan Atau pemprograman Oleh trainer kita Kaji Dono Tuh Langsung saja Diperlihatkan Untuk pengepresan sendiri Kita tidak harus Tidak boleh Gagabah guys Harus Memilih Dan memilih Cari karakter yang terbaik Tuh Supaya kedepannya Jadi Pohon saya Petarung Tuh Ini untuk jenis Sancang Sudah sering kita bahas Karena Sancang ini Tergolong tanaman Sangatlah mudah Untuk dikembang Membiakan Tuh Apalagi ini Lagi lumayan Ada hujan Jadi ini Langsung Jadinya nanti Potongan-potongannya Jangan dibuang Langsung Tanju-tanjuin Supaya nanti Dapat Punya bahan Banyak sekali Tuh Tanpa bahasa Bersih lagi Harus Harus Tega nih Tuh Dipotong Pres Bokel Langsung Babat Habis lagi Press total Harus Tega Supaya Nanti Kedepannya Jauh lebih baik Tuh Ini sangat Prospek nih Guys Dari segi Badan Ngeven Akar Programan muter Dari segi tanganan Dan Mahkota calon Sudah kemungkinan Agak terlihat Tinggal nanti Tinggal nanti Diolah lagi Dan disuburkan lagi Nuh Terus yang berikutnya Ini Kalau belum laku Katanya yang punya Ini yang punya Guys Ini Petani muda Sukses Kasih Kasih sedikit Kata-kata Mutiaranya Ini Belum ada Mutiara Belum ada Mutiara Apa ini Sedikit berbagi Tip Untuk Rakan-rakan kita Di luar sana Belum ada Tipnya Buat Sakitnya Rasa Lihat Buat apa itu Ini Sudah disubur Mau Dibikin Sayur Atau Ditanam Atau Apa ini Ini Buat Tesuk sate Tesuk sate Tesuk sate Pake batang Sancang Sombong sekali Enak muda Karena Disini Sancang Sangat melimpa Ruah Jadi Rekomendasi Untuk Membudidah Ditumpuk-tumpuk Disitu Banyak kali Bagi teman-teman Yang mau ke sini Minta satu Bongkok Kini kasih Kebeli Gratis Ambil gratis Bawa pulang Bayar Oke Oke Tuh Tuh Masih banyak sekali Guys Disini Oh Mana Oh ini guys Udah Lumayan Bagus Untuk tanda Yang sudah Diprogram oleh Trainer kita Kajidono Dikasih gelang Guys Biar Terlihat Bahwasannya Ini sudah Melalui proses Pemprograman Terbukti Dari gelang-gelang Warna biru Ini Seperti di rumah sakit Saja ini Birunya Cipak Udah disalepin Disalepin Dan juga Untuk Dari sisi Pemprograman Sudah mulai Diproses Tuh Terima kasih ini juga sudah melalui proses pemrograman sudah dikasih tanda pula sebagai penanda bahwa ini sudah diproses di program untuk kedepannya jadi calon bonsai petarung untuk jenis sancang ini salah satunya tuh disana juga masih ada nih nih akarnya juga lumayan mantap ratusan sancang di sini pemrograman tuh udah dikawat pula dan udah dikasih tanda menggunakan ini apa namanya ini ya benang atau apa ini pengikat tuh gede nih guys hampir selengan akarnya pun jos gandos tuh ini juga banyak ternyata di sini sudah di program-program tuh tuh ini petanda biru udah dikasih tanda siap tarung kedepannya ini proses kira-kira untuk dijual kedepannya tarjetnya berapa bulan atau tahun ini Mas Paul ini tarjetnya enggak pakai tahun enggak pakai bulan kalau ada yang nawar mahal jadi dijual Oh enggak pakai tarjet tahun-tahunan Oh sistemnya sistem jual cepat ini guys kalau ada yang minat hari ini pun dilepas ya enggak usah besok harganya jadi untuk Oh ini keren sekali ini guys walaupun belum di pangkas-pangkas di program-program atau bingung akarnya sudah keliling dunia nih mantap sekali wih cos mantap-mantap akarnya tuh guys wih tangan-tangan ini nanti apa enggak tahu tapi yang jelas dari perakarannya sudah mumpuni untuk dieksekusi ini belum di press karena belum dikasih tanda ya itu masih bingung marki Chang Mari menanam sancang untuk tadi kita sudah melihat eksekusi untuk cara pemprosesan atau pengepresan bahwa jenis sancang yang ada di lapak petarung dan sekarang kita akan memanfaatkan batang-batang potongan yang tadi hasil-hasil press janganlah dibuang ya guys karena apa ini calon-calon duit kalau yang jeli karena apa ini karena untuk sancang sendiri sangat mudah untuk dikembang biarkan tinggal tanjap-tanjap nih pembuktiannya seberapa ukurannya nih harus lebih cepat tuh kurang lebih 10 cm ya untuk nanti satu-satu dua mata tunas itu sangat rekomendasi untuk nantinya dijadikan bonsai bukel mame atau demek lah kurang paham yang penting hidupin dulu kalau udah hidup mau dibikin apapun itu udah mudah dan kemungkinan ada nilai beli dulu yang belum punya Oh beli dulu katanya guys Oh dasar mata duitan ini penjualnya guys tapi enggak untuk area dekat kalau mau potongan ini kemungkinan bisa gratis tapi potongannya guys kalau bahan yang udah ada akad dan programannya bayar nanti dikasih bonus sama yang punya ini tuh 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 ini prosesnya nih contoh contoh mana Oh itu ditanyakan langsung di lahan langsung diperlihatkan hasilnya Mas Paul nih tuh 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 guys potong-potong tanjap-tanjap hidup-hidup duit-duit tuh lumayan banyak ini untuk karyawan saya gitu tuh cuma tinggal tanjap satu minggu keluar tunas satu bulan keluar akar setengah tahun enam bulan jual gitu sangatlah mudah tuh kembali lagi mematkan lahan yang tuh kosong ini btw btw kopinya habis ya kopinya habis guys ini lagi membuat lahan baru nih lahan baru nih tuh lahannya sangat luas untuk nantinya dapat dijadikan hamparan sancang di sini tuh sangat luas ini ada berapa ubin atau ikutnya ubin apa-apa ya hektara-hektara nih guys masih sangat luas tinggal itu nanti ini musim hujan nanti ini ditanemin semua di sini area khusus sancang mungkin ada puluhan ribu sancang di sini kedepannya nunggu musim hujan datang nih masih luas sekali maka dari itu kita persiapkan dulu bibit-bibitnya tuh sangat banyak nih bersama member Kenji Garden ini yang sangat tangguhin rajin tuh ini guys subuh sekali kayak gini sekali tanam jodoh begitu langsung satu-sat begini Oh begitu uh mantap Oke sahabat bonsai tulet tadi sedikit kita mereview atau membedakan koleksi di lapak petarung di sini banyak sekali bahan bosnya terkhusus sancang programan dari segi akar batang ranting apapun di program pokoknya menggunakan sistem tatakan sangat sederhana sangat mudah dan prospek untuk kedepannya dijadikan bonsai petarung dan jika kalian para sahabatnya di luar sana pengen memproses atau memiliki bahan-bahan bonsai berkualitas mantap sekali yang ada di sini harga pun murah meriah bukan begitu Mas Paul betul sekali ya jadi boleh nanti ini alamatnya mana kalau kalian boleh tahu siapa tahu ada yang area dekat mau mampir alamatnya banjaranyar sokaraja ya tuh di depan rumah makan pelangi petesaan banjaranyar tuh dan kalau untuk area jauh luar kota pun kita siap melayani kirim-kirim berbagai kota COD pun bisa langsung saja masuk ke kami 0895 02179677 partai yang besar ada bonus minimal berapa ini Mas Paul kalau ada tambahan bonus satu gimana nih 10 per 10 per 10 dapat bonus istimewa Oh satu pun dilayani tapi kalau mau ambil 10 itu jauh lebih bagus penjual senang konsumen puas bukan begitu Mas Paul betul sekali eh kiranya cukup sekian dulu video kali ini semoga menghibur dan bermanfaat dan menginspirasi juga ya untuk para pemuda-pemuda jangan nama main-main narkoba atau minum-minuman keras lebih baik mainin kayak gini ya mainan marki cang marki cang atau Mari menanam sancang begitu guys lumayan menghasilkan ketika kita telaten alias rajin memproses ini saya baru berapa ya belum ada setahun setengah belum ada satu setar itu dari segini Oh dari segede pergedangan tangan guys tangan jadi belum ada setahun setengah sudah mulai panen Alhamdulillah kalau mau beli yang batangnya gini hubungi Kenji garden tetap pusatnya bahan-bahan bosnya termurah berkualitas semuka bumi hahaha kalau nanamnya batangnya segini ini juga nyampe setahun udah mulai panen Oke kalau subur itu tadi sedikit iklan dari yang punya bahan disini guys dan nanti jika kalian suka dengan video kali ini jangan lupa bantuan channel YouTube kami Kenji Garden Purpalingga supaya dapat berkembang dan selalu memberikan informasi seputar dunia perponsean dan seperti biasa guys air kata salam Satobi salam bonsimania dan salam dari kami Kenji Garden Purpalingga nantikan video kami selanjutnya kalau mau buat makan klinji kambing di rumah nanti kencingnya di kumpulin buat buat dijadikan pupuk begitu terima kasih bye bye selamat menikmati 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 selamat menikmati